Assalamualaikum, Halo Sobat Pada video kali ini kita akan belajar Cara download citra resolusi tinggi Dari aplikasi Sashplanet Baik, disini Langkah pertama Sobat-sobat harus menyediakan Aplikasi Sashplanet Bagi sobat-sobat yang belum download Bisa pergi ke google Dan tinggal download Di google dengan ketik Sashplanet terbaru ya Kita akan pakai versi terbarunya Yaitu 2020 Bagi sobat-sobat yang bingung Nanti linknya akan saya kasih Di video deskripsi di bawah Oke, nah jadi aplikasi Sashplanet ini Kita tidak perlu menginstallnya Cukup, sudah kita download Langsung kita buka Jadi aplikasi ini portable ya Kalau yang installer tuh Kudu diinstal dulu Nah, oke Baik, disini Kita langsung saja download Citra resolusi tingginya Nah, disini Sobat tinggal cari daerah Yang mau sobat download Nah, disini Saya contohkan Misalnya ini ya Sebagian wilayah kota Padang Nah, disini Nah, disini Daerah air tawar ya Nah Oke Nah, kemudian Setelah dapat Kita langsung Pilih areanya Nah, disini ada Paling pojok kiri Toolsnya Ya, untuk kita select Saya biasanya menggunakan Rektangular ini ya Nah, kemudian Oke Kita klik Bagian kiri atas Nah Klik Kemudian kita share Nah, kayak gitu ya Oke Nah, dia akan tampil seperti ini Nah, untuk Itu Nah, disini Kita pilih yang Tab Stitch Oke Stitch ini ya Nah, output formatnya Disini Bagi sobat-sobat yang ingin Mempunyai koordinat Nah, disini Kita akan pilih Geotiff Oke Kemudian disini Kita simpan outputnya Nah, disini Kita buat Citra SAS Padang Oke Pastikan ini geotiff Kemudian kita save Nah, disini Adalah satelitnya ya Pastikan satelit yang Sobat gunakan itu Sesuai dengan yang Selection Manager ini Nah, disini Satelit Google Map Dan ini juga Satelit Google Map Nah, oke Nah, untuk zoomnya Pastikan zoomnya Sesuai pada bagian Pocok kiri ini Zoom ini Kalau lebih besar Hasilnya akan Bagus nanti ya Tapi kalau Kecil Nah Pastinya Kurang ya Nah, pastikan Sesuai zoomnya Paling pojok kiri ini Nah, kita sesuaikan Ini 17 Oke Kemudian ini kita kosongkan Dan untuk projectionnya Bagi sobat-sobat yang Mempunyai koordinat Ingin mempunyai koordinat Kita pilih Geographic ini Nah, oke Dan yang ingin Membuat file lain Kita centang aja Ini Ini file-file Kayak KML Dan yang lain ya Nah, setelah itu Pastikan Disini Ketika zoom 17 Pastikan udah bersih semua ya Nggak ada yang Tampilannya blur Atau buram Nah, kalau mau hasilnya Lebih bagus Itu bisa Ditingkatkan zoomnya Nah, misalnya 19 nih Ya, saya ubah disini 19 Oke, pastikan ya Kita bersihkan semuanya Jangan sampai ada yang blur Oke, jika sudah selesai Kita langsung mulai Start Download Kita tunggu Nah, sudah selesai ya Nah, disini Kita tinggal buka Di ArcGIS Kita add data Nah, ini ya Citra SAS Padang Tiff Kita add Kita IS Kita tunggu Oke, berhasil ya Dan tampilannya itu Bersih sekali Nah Nah, jadi Bagi sobat-sobat yang bingung Bisa nggak kalau misalnya download Sesuai batas administrasi Sebenarnya bisa Nah, disini saya contohkan ya Kita buka dulu Contoh batas administrasi Disini saya akan memakai Yang desa saja Oke Oke Oke, disini saya akan pakai desa saja Kita add Misalnya kita ambil di wilayah ini saja ya Kita select Kita export data Kita simpan Simpan di folder tadi Nah, ini Nah, ini kita ubah ke format KML dulu Oke, kita search saja ini Kemudian kita ketik To KML Nah, ini layar to KML Kita tarik Batas ini Nah, setelah itu Kita simpan outputnya ya Kita masukkan saja di folder yang tadi Nah, batas KML Save Kemudian kita OK Nah, berhasil ya Disini kita buka aplikasi SAS Planet lagi Nah Kita ambil operation Kita pilih open Nah, ini batas KML Oke, kita open Disini kita buat Batas Kita start Nah Nih ya saja Yang ini Kita geser dulu Nah, oke Kalau udah Disini tinggal Kita klik kanan Kemudian kita pilih properties Oh, sorry salah Kita klik kanan Kita pilih selection manager Share Nah, disini kita tinggal Pilih geotif ya Formatnya Kemudian disini kita ubah Letaknya Kita ubah nama Sitra Baru Misalnya Kemudian kita save Pastikan ini zoomnya ya Zoomnya Oh ya, ini kita hilangkan dulu Di propertis Ini 100 Menghilangkan transparannya ya Ini kita kasih 5 Nah, oke Pastikan ini udah Besih ya Nah Sedangkan blurnya itu Agar Kitarnya bersih Nah, itu ya Kita lihat ya Nah, ini blur Buram Nah, kalau udah Sudah kita save Kemudian pilih Catalitenya Zoomnya 19 Kemudian projectionnya Ini boleh kita centang semua Kemudian kita start Nah, oke Berhasil Kita buka Kita hollow dulu Nah, ini kita hilangkan Kita buka ya Di folder tadi Nah, ini Sitra baru Yes Oke Sesuai ya Nah, sesuai Ini mengambil Sesuai batas Yang kita inginkan Jika teman-teman Atau sobat-sobat ragu Bisa klip Saja ini ya Atau Extract by mask Nah, disini saya contohkan Kita klip Extract by mask aja ya Extract by mask Kita ambil Kemudian kita masukkan Batas Simpan disini Folder tadi Setra Clip Oh, gak mau Berarti namanya X Nah, sorry X Citra Nah, oke Kita Oke Kita tunggu Nah, dia berhasil Oke Oke Hasil ya Dan tampilannya Akan seperti ini Ya, dia akan Menyesuaikan Sesuai batas Administrasi kita Oke Oke, sekian video Tutorialnya Sobat Semoga Bermanfaat Dan berguna Bagus sobat-sobat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!